Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sob kembali lagi disini bersama saya Raya Green Tech Apa kabar sobat semua semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke disini ada Kawasaki ZX10R yang udah kita buatkan juga videonya kemarin Nah jadi pada video sebelumnya itu semua masih standar ya sob ya Kita udah check sound juga memang untuk ZX10 saat itu Tapi pada video kali ini disini udah diganti untuk kenalpotnya ya sob ya Untuk kenalpotnya atau X-House nya dari Brand Spark Kemudian ada juga beberapa aksesoris yang sudah dipasangkan juga pada motor ini Oke jadi untuk lebih detailnya part apa aja aksesoris apa aja yang dipasang disini Kemudian nanti seperti apa suara ZX10R ini yang udah menggunakan kenalpot dari Brand Spark Nanti kita dengarkan sama-sama di depan Oke ikuti terus video ini check it out Oke ini sekarang kita udah ada di depan Kawasaki Green Park Tempat biasa kita review lah ya Kalau disini kita lebih leluasa sob Nggak ada keributan-keributan dari aktivitas-aktivitas bengkel ya Oke jadi sebelum kita check sound Sebentar Lagi-lagi sob ada pesawat tempur yang sedang latihan Oke sebelum kita check sound untuk Kawasaki ZX10R yang sudah menggunakan kenalpot dari Brand Spark ini Kita lihat dulu sob apa aja yang udah dipasangin aksesoris dari ZX10R warna grey ini Oke yang pertama tadi kita udah lihat disini sudah dipasangkan radiator guard dari brand RNG Itu yang pertama Tapi disini untuk harganya kita nggak sampaikan sob karena memang konsumennya ini beli sendiri di luarnya pemasangan di Kawasaki Green Tech Oke itu yang pertama radiator guard Kemudian ada frame slider dari brand RNG juga Oke itu yang kedua Kemudian yang ketiga mungkin kita lihat dari tampilan belakang ya Nah yang ketiga disini untuk smartboard depan Eh sorry Untuk smartboard belakangnya ini udah dicopot Kemudian lampu seinnya juga udah dicopot Disini udah dipasangkan tail tidy Dari brand apa ini SF ya Kemudian untuk lampu stopnya juga udah diganti sob Nah lampu stopnya disini menggunakan lampu stop 3 in 1 Jadi karena lampu sein dan smartboardnya udah dicopot Jadi lampu stopnya sekarang udah nyatu disini sob Ya jadi tampilan belakangnya ini terlihat berubah sekali Mungkin bisa kita lihat ya Gimana kira-kira tampilan belakang dari Kawasaki ZX10R ini Dengan tampilan barunya ya Smartboard belakangnya dicopot dengan lampu seinnya Sekarang tampilnya seperti ini Menggunakan tail tidy Oke itu yang ketiga dan keempat ya Jadi tadi pertama radiator guard frame slider Kemudian yang ketiga tail tidy Kemudian yang keempat diganti untuk stop lampnya Yang menggunakan stop lamp 3 in 1 Yang udah nyatu lampu seinnya juga disini Oke ini yang keempat Kemudian yang kelima pastinya ini tadi sob Kenalport Kenalport dari brand spark Nah pada video-video kita sebelumnya Kita udah banyak melakukan check sound Untuk merek Akra Popik ESC Project Mungkin ada aero Tapi untuk brand spark ini kebetulan belum pernah sob Belum pernah kita check sound untuk kenalport dari brand spark Nah jadi pada kesempatan kali ini ya mungkin gak Inilah kita langsung lah manfaatkan kesempatan ini untuk dengarkan suara Kawasaki ZX10R yang menggunakan kenalport dari brand spark Nah konsumennya beli sendiri untuk konsumennya Mungkin bisa di searching-searching di internet Oke mungkin itu aja sob pada video kali ini kita harus check sound aja Karena untuk review kemudian untuk mendengarkan suara kenalport standarnya udah kita buatkan pada video-video sebelumnya Jadi tadi kita udah melihat aksesoris apa aja yang dipasang Sekarang saatnya kita melakukan check sound Kawasaki ZX10R dengan kenalport dari brand spark Bismillahirrahmanirrahim Oke itu dia suara dari Kawasaki ZX10R Jadi motor ini tadi sebelum kita bawa ke depan pastinya di belakang udah kita ini udah kita nyalakan juga sob Jadi sekarang untuk suhu mesinnya itu udah di angka 60 derajat celcius Jadi kita akan belayer tipis-tipis seperti biasa tetap 2 sesi ya sob ya Pertama kita belayer di sesi-sesi RPM yang sedang aja sob sekitar 6 ribuan Baru nanti yang berikutnya RPMnya lebih tinggi lagi sedikit gitu Oke udah 61 derajat celcius sekarang udah bisa kita belayer tipis-tipis ya Kita coba di sekitar 6 ribu RPM Oke itu untuk sesi yang pertama sob Gimana kira-kira suara ZX10R yang menggunakan kenalport spark ini Ya bagus juga ya sob ya suaranya itu bulat ngebas Oke itu sesi yang pertama sekitar 6 ribu RPM lebih tadi yang pertama Kemudian sekarang kita coba ya di atas 8 ribuan lah sekitar 8 ribu lebih gitu ya sob ya Supaya kita bisa lihat dengarkan suara untuk ZX10R Menggunakan kenalport spark ini untuk RPMnya yang lebih tinggi lagi Oke itu dia suara dari Kawasaki ZX10R Menggunakan kenalport dari brand spark tapi itu tadi belum sampai limit ya sob ya Kita hanya belayer di atas 8 ribu sedikit 8 ribu lebih sedikit Nah sementara ZX10R ini bisa kita geber sampai 13 ribu lebih RPM ya Jadi bisa lebih dahsyat lagi pastinya untuk suara dari Kawasaki ZX10R ini Dalam keadaan standar untuk Kawasaki ZX10R ini dapat menghasilkan tenaga sampai 213 PS pada 13.200 RPM sob Nah sementara tadi kita belayarnya masih sampai di 8 ribu lebih aja suaranya udah mantep banget sob Iya kan Oke sob mungkin itu aja informasi yang kita sampaikan pada video kali ini Jadi untuk sobat dimanapun berada yang memiliki motor ZX10R ataupun yang lainnya Yang penasaran juga pengen dengar suara dari kenalport dari brand spark ini ya seperti itu suaranya Kemudian penampilannya juga ya seperti ini ya sob ya Kalau penampilannya silinsernya itu sedang untuk panjangnya Gak terlalu pendek banget gak terlalu panjang banget Seperti itu tapi untuk harganya mungkin searching aja di internet Karena memang itu kita gak jual untuk kenalport dari brand spark Oke jadi motor ini sekarang udah selesai ditambahi aksesori sesuai permintaan dari pemiliknya Yaitu gak usah kita sebuti namanya itu di pekan baru sob Mungkin pada hari ini unit ini akan langsung kita kirimkan ke alamat konsumen Karena udah sesuai semua requestnya Oke jadi semoga bapak pemilik motor ini happy dan enjoy menggunakan Kawasaki ZX10R Oke mungkin itu aja informasi yang kita sampaikan pada video kali ini Untuk seluruh sobat dimanapun berada yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa subscribe channel Rai Green Tech Supaya kita terus semangat untuk mengupdate berita-berita seputar otomotif dan Kawasaki khususnya Kemudian follow juga Instagram Rai underscore Green Tech Sampai ketemu pada video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu pada video-video berikutnya Sampai ketemu pada video-video berikutnya Sampai ketemu pada video-video berikutnya Terima kasih telah menonton!